Halo, Coffee Lovers! Kembali lagi bersama Iko. Salam, kopi enak! Halo, apa kabar semuanya, Coffee Lovers? Kebetulan lagi syuting ini di luar hujan nih. Jadi pas banget kita akan minum kopi panas-panas, anget-anget, dan yang pasti segar banget. Nah, hari ini aku dikirim biji kopi yang sangat spesial. Ya, dari Ona Coffee, dari Australia. Ona Coffee sendiri sebenarnya adalah sebuah specialty coffee roaster dari Australia. Dan headquarters mereka ada di Canberra, ada di Sydney, dan ada di Melbourne. Dan bisnis mereka sudah berjalan selama belasan tahun di Australia. Jadi benar-benar sudah cukup profesional. Dan saat ini aku akan mereview biji kopi dari Honduras Flor del Cafe. Dan ini wasp, ya, prosesnya. Dan merupakan single origin filter coffee dari Ona Coffee, dari Australia. Altitudenya 1800 mdpl, varietal kopinya katimor, dan rose-nya filter, ya. Bahkan mereka memberikan QR Code untuk cara untuk menyeduhnya. Nah, jadi luar biasa banget, ya. Jadi kalau beli kopi ini, tinggal di-scan QR Code-nya supaya tahu cara yang tepat untuk menyeduh kopi ini. Dan saat ini kita juga akan menggunakan metode seduh V60 sesuai dengan metode seduh yang mereka lakukan di Ona Coffee. Kalau coffee lovers bertanya, Honduras itu di mana sih? Kita belajar bareng, yuk. Republik Honduras terletak di Amerika Tengah. Negara ini bertetangga dengan Guatemala di sebelah baratnya, El Salvador di selatan, dan Nicaragua di timur. Jadi memang di Amerika Tengah, ya kan, atau Amerika Latin juga kan, memang terkenal dengan kopi-kopi enaknya. Dan ini juga pertama kali aku akan merasakan kopi dari Honduras. Lalu yang merupakan prosesor dan produser dari biji kopi ini adalah Maria Eva namanya. Kalau dikatakan di website-nya sih, Maria Eva ini adalah seorang ibu yang sudah cukup berumur. Tapi tidak ada fotonya. Tapi mungkin bisa dibayangkan ya, mungkin kayak memang seperti oma-oma mungkin ya. Mungkin ibu yang sudah agak berumur, tapi yang pasti ini adalah bisnis keluarga yang memang sangat kuat, turun-temurun. Dan dikatakan Maria Eva ini memiliki sebuah perkebunan kopi yang kecil sebenarnya. Jadi memang benar-benar ini cukup rare item sebenarnya. Perkebunannya ini letaknya di sebuah pegunungan di Intibuka Municipal. Directly south from Markala and southeast from Santa Barbara. Jadi kalau coffee lovers mau berkunjung ke ibu Maria Eva, tinggal ketik di Google Map ya, Intibuka Municipal Honduras ya. Dan sampaikan salam saya buat ibu Maria Eva. Tapi kalau coffee lovers nggak mau repot-repot untuk pergi ke Honduras, jadi bisa langsung pesen aja dari Ona Coffee. Oke, mari kita langsung unboxing ya. Di sini juga ada wrap-nya. Keren banget nih, bahan karton dia ya. Jadi sangat cukup eksklusif. Dan ini juga pouch-nya, pouch coffee-nya juga sangat simple ya. Jadi warna putih saja minimalis banget. Lalu cuma ada logo Ona Coffee-nya. Dan di belakang ada sedikit tulisan memang. Ini ada sealernya ya, dari One Way Valve-nya. Kita buka langsung ya. Remove upon delivery. Asik. Ternyata itu bau aroma kopi Honduras. Asik. Di sini ada sealernya ya. Kita pull. Set. Sealer kita buka. Zip lock-nya kita buka. Siap-siap. Aroma apa yang tercium? Aromanya sih agak unik sih. Nanti saya akan up and close ya. Bagaimana bici kopinya dan juga tingkat roasting-nya seperti apa. Oke, langsung aja kita lanjut ke proses seduhnya. Check it out. Check it out. selamat menikmati 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 selamat menikmati